Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setiap poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa, rangkaian informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi anda Bertemu lagi dengan saya Triasa Primita, inilah Headline News Harian Poskota, edisi Selasa 28 September 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Siapa nih yang sudah tidak sabar menanti pertandingan sengit antara Paris Saint-Germain vs Manchester City dalam lanjutan Liga Champion Kali ini kedua tim akan bertemu di Stadion Park de Princes pada Rabu dini hari Laga Big Match kembali tersaji pada grup A Liga Champions antara PSG yang akan menjamu Manchester City Pertandingan diprediksi bakal berjalan menarik karena kedua tim sedang dalam performa yang menanjak PSG hingga kini belum terkalahkan dari 8 pertandingan yang telah dijalani di Liga Perancis Les Paris Saint mampu menyapu bersih semua laga dengan kemenangan Terbaru, Kellen Bape dan kolega berhasil mendulang poin penuh dengan skor 2-0 Raihan apik itu tentunya menjadi modal berharga PSG jelang bersua City di markas kebanggaannya Di sisi lain pemirsa, City juga sedang diselimuti kepercayaan diri tinggi setelah melibas Chelsea dengan skor 1-0 di ajang Liga Inggris Jadi jangan lewatkan ya pertandingan antara Paris Saint-Germain vs Manchester City cuma di Liga Champion Beralih ke berita kriminal Tim gabungan Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Tangerang Kota Akhirnya berhasil membekuk pelaku penembakan terhadap Arman alias Ustadz Alex warga kunciran Tangerang Orang yang diduga menjadi eksekutor ditangkap di sebuah lokasi di Bogor dan pelaku lain dibekuk di Banten Selain menyita barang bukti berupa 2 buah HP, polisi juga membawa sepeda motor dan proyektil peluru Saat ditangkap, pembunuh bayaran diduga ditangkap di sebuah rumah Di mana dari kamarnya terdapat barang bukti baju garis merah yang digunakan saat melakukan aksi penembakan Berdasarkan informasi yang dikumpulkan pos kota, orang yang menghabisi Arman berjumlah 3 orang Yang pertama eksekutor berbaju garis-garis merah Kemudian pembunceng berbaju ojek online dan terakhir adalah otak pelaku penembakan Sementara itu pemirsa kasus penembakan maut Ustadz Alex dipicu dari persoalan asmara dengan wanita yang merupakan pasien Ustadz Alex Selanjutnya pos kota punya perkembangan peristiwa bayi 10 bulan yang disewa oleh manusia silver Untuk diajak mengemis di jalanan Berdasarkan informasi terbaru, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengambil alih perawatan ibu dan juga anak 10 bulan tersebut Wanita berinisial NK 21 tahun yang merupakan ibu dan juga bayi 10 bulan Yang viral karena diajak meminta-minta sebagai manusia silver di SPBU Pamulang, Tangerang Selatan Mengaku sempat bekerja sebagai pedagang mie ayam Selama dirawat di rumah singgah di Soskota Tangerang, NK selalu murung dan banyak diam Karena alasan ditinggal orang tuanya yang sudah bercerai Ibu bayi itu sering berpindah tempat tinggal di beberapa lokasi di Jakarta Kemudian ke Ciputat sampai di Pamulang Ia juga sempat bekerja sebagai manusia silver bersama rekannya Sementara itu kepala seksi anak dan lanjut usia Dinsos Kota Tangerang, Teddy mengatakan Bahwa kondisi ibu dan bayi 10 bulan dalam keadaan sehat Sementara itu pemirsa peristiwa bayi silver ini juga mendapat perhatian dari Menteri Sosial Tri Risma Harini Yang langsung mengambil alih perawatan ibu dan bayinya Risma akan memberdayakan sang ibu agar tidak lagi meninggalkan dan menitipkan bayinya kepada pihak kedua Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota Edisi Selasa 28 September 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.poskota.co.id Saya Tidak Sabri Mita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.